Kepala Stasiun Karantina Ikan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Batam mengatakan potensi perikanan batam dan kepris sangat tinggi menjadi komoditas andalan untuk ekspor. Selama ini proses ekspor perikanan batam keluar negara tetangga seperti Singapura menggunakan jalur laut. Dengan rencana pembukaan jalur direct flight, kargo pertama dari batam memberikan peluang ekspor hasil perikanan batam keluar negeri dengan jangkauan negara lebih jauh. Peningkatan ekspor ini nantinya diharapkan bisa memperbaiki keberkumpulan batam dan nasional secara umum setelah lesu dilanda pandemi COVID-19. Ini kalau direct lewat pesawat belum, memang pernah katanya ada lalu lintas ke Singapura tetapi itu di beberapa tahun yang lalu. Tetapi kalau sejauh ini bahwa ekspor kita ini melalui laut dan ada juga misalnya harus melalui ke Jakarta dulu. Sehingga melalui potensi atau katakanlah kemampuan atau katakanlah komoditi perikanan yang dimiliki oleh unit pengolahikan di batam ini. Jadi nampaknya harapan, katakanlah keinginan bersama kita untuk misalnya ekspor langsung dari batam ini mudah-mudahan bisa terselenggaran. Semangatnya, semangat yang sama untuk kemajuan batam dan batam khususnya dan Indonesia pandemi. Sosialisasi ini dihadiri pelaku usaha dan pekiat perikanan di batam. Dari Batam Mohamzani, AY News melaporkan. Terima kasih telah menonton!